Pemirsa menjelang berbuka puasa di hari pertama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Aparat kepolisian di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis 23 Maret sore, membagikan ratusan paket takjil khusus bagi pengendara roda 2. Selain membagikan takjil secara gratis, petugas juga menghimbau kepada pengendara agar tertib berlalu lintas. Pembagian paket takjil menjelang berbuka puasa dikelar aparat kepolisian dari Polda, Kalimantan Tengah di depan pos polantas Bundaran Besar Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya, pada Kamis sore. Sebanyak 200 paket takjil berisi kue dan minuman dingin dibagikan secara gratis, khusus bagi pengendara roda 2 dan ojek online yang melintas di kawasan tersebut. Pembagian paket takjil menjelang berbuka puasa ini bertujuan untuk membantu warga yang akan berbuka puasa dan tengah berada di perjalanan. Selain membagikan takjil, petugas juga memberikan sosialisasi dan himbawan kepada pengendara agar tertib berlalu lintas, terutama dalam penggunaan helm serta mentati rambu lalu lintas. Jadi kebahagiaan takjil dikhususkan untuk penggunaan kendaraan roda 2. Kami pusatkan di depan pos kalor lintas Bundaran Besar. Pada saat ini kami menyediakan 200 paket tetap menjaga situasi kamtip mas di wilayah Polda, Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Selama bulan Ramadan ini kita ciptakan situasi yang kondusif. Rencananya kegiatan pembagian paket takjil secara gratis akan digelar Polda, Kauteng setiap hari di lokasi yang sama selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews melaporkan.